Mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Satu fakta yang sangat-sangat menarik dan Angkel sebagai rakyat Malaysia sangat-sangat teruja dan sangat-sangat semangat melihat Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaksi dan yang sudah pastinya adalah berkenaan tentang negara Indonesia Di mana kita akan sama-sama mempelajari sejarah, budaya, tradisi orang-orangnya dan sebagainya Supaya kita dapat tambahkan sebagai salah satu jalinan silaturahim, persahabatan dan sebagainya guys Oke, hari ini saya sangat-sangat tertarik ya guys, satu video yang membuatkan Angkel sangat-sangat penasaran Tertanya-tanya bagaimana bermulanya bahasa kebangsaan Indonesia dengan tajuk ataupun jodohnya Yaitu bagaimana Indonesia memilih bahasa kebangsaan guys Haa, itu merupakan jodohnya dan ini adalah daripada channel ML Studio guys So guys, jangan lupa seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe guys Oke guys, menurut apakah cerita mengenai bagaimana Indonesia memilih bahasa kebangsaan Dan yang saya sudah pastinya mungkin ini adalah seorang yang akan membahas Ia adalah dari orang Indonesia Apapun guys, kita akan sama-sama menonton Dan saya akan memberikan komen dan juga pendapat pribadi opini daripada Angkel Di hujung di video nanti guys Tanpa membahasa-bahasa, ayo kita sama-sama menonton di dalam video pada kali ini guys Ayo guys Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia 718 bahasa daerah di Indonesia Wow Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2560 daerah pengamatan Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu Mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia Mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia Merdeka Diadakan Kongres Pemuda II Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara Dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi fondasi persatuan Indonesia Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin Dimana poin pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi fondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia Kembali ke pertanyaan di awal Poin yang ketiga guys, poin yang ketiga Sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia Mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu Ketika merumuskan fondasi penting persatuan Indonesia Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa Untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini Yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya Itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara termasuk bahasa Karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan Dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia Yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu Dan seperti yang kita ketahui Pada waktu itu selama ratusan terakhir Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca Gak cuma di Nusantara tapi di seluruh Asia Tenggara Di seluruh Asia Tenggara guys Dimana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan Dan 17 tahun kemudian Sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 Ketika Indonesia merdeka Bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia Bahasa negara ialah bahasa Indonesia Wow Bandera dan bahasa pasal 35 Bandera negara Indonesia ialah sang merah putih Pasal 36 Bahasa negara ialah bahasa Indonesia Dan terbukti Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses Untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini Yang begitu kompleks kesini Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di jaman sekarang Merasa sangat bersyukur bahwa Our founding fathers memilih bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Karena sekarang It doesn't matter Whether you are from Java Whether you are from Kalimantan Whether you are from Sumatra Papua Sulawesi When we meet in person We can push aside for a while Our ethnicity background Because we are Indonesian We speak the same national language Which is bahasa Indonesia And we have a strong identity as Indonesia Bineka tunggal ika Unity and diversity Walaupun berbeda-beda Tapi tetap satu juga Dan gak cuma itu Saya sekarang bisa berbicara disini Di ML Studios Dengan bahasa Indonesia And you guys in Malaysia Can still understand me I think that's amazing isn't it Sekian yang ingin saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mantap lah guys Penerangannya Oke guys Demikianlah sebentar tadi Video daripada channel ML Studio Dimana kupasan jodol yang telah dibincangkan Yang telah diperkatakan Yaitu bagaimana Indonesia memilih bahasa Kebangsaan guys Dan Itu adalah dari Pembahas Dari Negara Indonesia Seorang Pemuda yang sangat-sangat Semangat ya Untuk memberikan satu penjelasan Kesempatan Kepada orang Malaysia Maksudnya Kita menceritakan Maksudnya Dia membawa Kontennya itu Di dalam studio ML Studio Yaitu ML Studio ini merupakan YouTuber dari Malaysia Dimana kita Mengetengahkan Yaitu satu pelajaran Proses pelajaran Yaitu bagaimana Bahasa Indonesia dipilih Sebagai bahasa kebangsaan Bahasa Indonesia Wow Satu perkara yang Sangat-sangat menarik Untuk kita sama-sama Memberikan salah satu pengetahuan Bagaimana Walaupun Di negara Indonesia itu Pelbagai Dari segi Ragam Ras Budaya Tradisi Suku kaum Bahasa Berdasarkan daerah-daerah Yang ada di Indonesia Tetapi Bahasa Indonesia adalah Bahasa Keutamaan mereka Sehari-harian Jadi itu Merupakan salah satu Bukti kekuatan Ditambahkan lagi Dengan satu Masyarat Kongres Pemuda 2 Yaitu Sumpah Pemuda Pada masa itulah Pada tahun 1928 Jadi itu Mengukurkan lagi Bukti bahawa Mereka Walaupun Berbeda-beda agama Tetapi Tetap satu Orang kata Tetap satu bangsa Tetap satu Orang Indonesia Jadi itu Salah satu Benda-benda yang Harus kita nampak Bagaimana mereka Di Indonesia Dapat menciptakan Bahasa Indonesia ini Dijadikan sebagai Bahasa Yang menyebarkan Di keseluruhan Di Indonesia Guys Sama ada Di Sumatera Sama ada Di Jawa Di Jawa Sama ada Di Sulawesi Di Papua Dan itu Merupakan satu Kejayaan yang Sangat-sangat besar Yaitu daripada Pemimpin-pemimpin Terdahulu Di negara Indonesia Jadi Bahasa Indonesia adalah Bahasa Kebangsaan Bahasa Persatuan Jadi itulah Yang menguatkan mereka Bagaimana Penduduk kita Di Indonesia itu Kepadatannya itu Lebih kurang dalam 280 juta orang Guys Hampir 300 juta orang Tetapi Memilih Bahasa Indonesia Menjadi bahasa Keutamaan Di negara Indonesia Satu fakta yang Sangat-sangat menarik Dan Angka sebagai Rakyat Malaysia Sangat-sangat teruja Dan sangat-sangat Semangat Melihat Orang kata Menerangkan Penjelasan Kesempatan Untuk kita Sama-sama Mengetahui bahawa Bahasa Indonesia Adalah bahasa Kebangsaan Indonesia Saya pasti Saya percaya Bahawa Ada lagi beberapa Di kalangan kita Yang tidak tahu Di negara Indonesia Bahasa utama mereka Apa Bahasa utama mereka Adalah Bahasa Indonesia Guys Walaupun Terdahulunya itu Mereka Sebahagian di Indonesia Menggunakan bahasa Jawa Tetapi setelah Mereka Membuat satu Sumpah Pemuda Disitulah bermulanya Ataupun Wujudnya Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Persatuan Kebangsaan Indonesia Oke guys Itu saja Daripada Uncle Reaksi Dan juga Reaksion Uncle Pada kesempatan ini Semoga yang Berikan satu Manfaat Dan juga Kesempatan Perkongsian Daripada Uncle Kepada anda yang Tengah menonton Minta maaf guys Kalau ada kata Tutup bicara Ataupun Penjelasan Yang mungkin Buatkan Anda rasa Tidak tahu Ataupun Kurang peka Dan sebagainya Anda boleh turunkan Di ruangan Komentar guys Sehingga dengan itu guys Kita akan Jumpa lagi Bisa ketemu lagi Di video yang akan datang Sampai jumpa lagi guys I love you Malaysia I love you Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi